Ada bapak pengemis yang sekarat memberikan celengannya untuk sang anak Sebelum meninggoy, sang ayah berpesan kepadanya untuk belajar karate Biar dia bisa menjaga dirinya ketika sang ayah sudah tiada Setelah ayahnya meninggoy, sang anak pun memacakan celengannya dan mulai masuk di kelas karate Tapi ternyata uang celengannya itu tidak cukup untuk daftar karate guys Beruntung guru karate itu baik banget Dia mengizinkan anak ini masuk dan belajar karate Hari demi hari anak ini selalu latihan dengan giat Hingga tiba saatnya ujian pun tiba Dia harus mengalahkan anak yang paling hebat disana Awalnya dia selalu kalah dan terjatuh terus menerus Tapi dia selalu ingat dengan pesan ayahnya sehingga semangat dia pun kembali lagi Sampai akhirnya dia pun bisa mengalahkan anak terhebat dan mendapatkan piala kemenangan guys Guys kasian banget Cewek ini sepatunya rusak padahal dia mau ikut lomba lari tuh Karena melihat sepatu cewek ini rusak Sang pelatih pun tidak mengizinkannya untuk latihan Ayah cewek ini seorang pemulung barang bekas Jadi cewek ini berniat mencari sepatu bekas yang didapatkan ayahnya Tapi sayangnya disitu tidak ada sepatu yang layak dipakai guys Melihat hal itu si ayah pun langsung membawanya ke toko untuk membeli sepatu baru Tapi ternyata sepatu baru itu mahal banget Cewek ini gak tega jika uang ayahnya itu habis untuk beli sepatu itu aja Jadi dia gak jadi beli tuh Keesokan harinya ketika cewek ini bangun tidur Sepatu itu sudah ada di depannya guys Dia jadi senang banget dong Melihat sepatu ayahnya yang juga rusak Cewek ini akhirnya berpikir untuk menjual kembali sepatu barunya Dan menukarnya dengan sepatu yang kawe Dan sisa uangnya dia belikan untuk sepatu ayahnya Hari perlombaan pun dimulai Cewek ini sudah bersiap mengikuti lomba lari tersebut Tapi pas sudah mulai Sepatu cewek ini malah kena perkemuka pelatih guys Aduh gimana tuh nasibnya ya guys Anak cewek ini sedang menjilat es krim di kulkas Tak disangka dia terjebak Lalu memukul kulkas itu Setelah itu tiba-tiba kulkasnya meledak guys Ternyata anak cewek ini memiliki kekuatan listrik Sehingga apapun peralatan listrik yang dia sentuh Itu bakal rusak Bahkan lampu di rumahnya aja pernah konsleting Karena dia woy Akhirnya sang ayah pun memberikan jam tangan pendeteksi Ketika warna merah dan berbunyi Anak ini harus segera ngumpet dan menjauh Biar teman-temannya itu tidak pada kesetrum Saat itu cewek ini punya ide Memasukkan tangannya ke air Biar warna merahnya bisa memudar Eh tapi karena itu ikan-ikan di kolam Pada mati semua guys Karena kesetrum Di dalam kelasnya Tiba-tiba ada cicak jatuh di atas kepala temannya Dia jadi kaget dan tidak sengaja Menyetrum semua teman-temannya guys Aduh kasihan banget Pas masuk SMP Dia masih tetap sendiri Dan ternyata ada seorang cowok yang naksir dengan dia guys Tapi saat cowok ini mau pedekati dan menyentuhnya Eh dia malah kesetrum dan mental gini guys Kira-kira mereka bakal jadian gak ya? Coba komen Hanya orang pintar yang bisa jawab guys Coba tebak puzzle manakah yang cocok pada gambar di atas ini Sekali lagi puzzle manakah yang cocok pada gambar di atas ini Puzzle A, B, C, atau D guys Silahkan komen Assalamualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualual